Intro Shalom Jumat yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian Senin 18 Januari 2021 Dan saat ini kita sudah memasuki Minggu ketiga di bulan Januari Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan Sebagian dari firman Tuhan hari ini Kita minta pimpinan dari Tuhan Tuhan kami bersyukur Bila kami masih boleh diizinkan hidup Merasakan cinta dan kasihmu Dan kami bersyukur bahwa Kami boleh melaksanakan firmanmu Di dalam setiap kehidupan kami Saat ini kami yang rindu mendengarkan Sapaan sabdamu Biarlah sapaan sabdamu ini menguatkan kami Untuk menjalani setiap kehidupan kami Bersama dengan engkau Di dalam namamu kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Ya saudara Berbicara Tentang Seorang pemimpin Bagaimana seorang pemimpin Dikatakan Pemimpin yang baik Pasti setiap kita memiliki Kriterianya sendiri-sendiri Tapi setidaknya Ada beberapa kriteria yang kemudian Harus ada Kalau berjemin dari firman Tuhan Ada dikatakan Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bertindak adil Dia Pribadi yang jujur Yang mampu mensejahterakan Dan Salah satunya membela tentang kebenaran Dia tidak lalai terhadap posisinya Karena pemimpin adalah sosok orang yang kemudian Dijadikan tolak ukur Bagaimana sebuah kehidupan berlangsung Namun harus kita pahami juga saudara Bahwa jiwa kepemimpinan ini Yang dimiliki oleh seorang pemimpin Tidak bisa tumbuh dan hadir begitu saja Pasti selalu Membutuhkan Perjumpaan Pengalaman Serta teladan Dan juga dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya Sehingga ia mampu memiliki Jiwa-jiwa kepemimpinan ini Biasanya Seseorang bisa mencontoh dari orang lain Dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Ia menjadi belajar Oh jadi kalau jadi pemimpin itu Seperti ini Saya melihat Pemimpin sebelumnya seperti ini Dan pemimpin yang baik Tentu juga memberikan contoh yang baik Kepada Calon-calon penerusnya Dengan rela hati Memberikan apa yang Menjadi jabatannya Tanggung jawabnya Karena pastilah Namanya seorang pemimpin Tidak mungkin terus bertahta Di atas kepemimpinannya Pasti akan ada saatnya Ia harus menanggalkan jabatannya Untuk diteruskan kepada Penerusnya Nah berbicara mengenai penerusan tahta Itu juga sama seperti bacaan yang akan kita Renungkan di pagi hari ini Terambil dari 1 Samuel Pasalnya yang ke 10 Ayat yang pertama Demikianlah firman Tuhan Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak Dituangkannya lah Dituangkannya lah ke atas kepala Saul Dijumnya lah dia Sambil berkata Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja Atas umatnya Israel Engkau akan memegang Tampu meperintahan Atas umat Tuhan Dan engkau akan menyelamatkannya Dari tangan musuh-musuh di sekitarnya Ya saudara Di bagian ini kita mengetahui Bahwa Samuel mengurapi Saul Samuel diutus Tuhan Untuk melantik Saul Hal ini menjadi sebuah pertanda Bahwa pengurapan itu Menjadi Bagaimana roh Tuhan itu berkarya Atas Saul Sehingga ketika ia diurapi Roh kudus ada bersama dengan Saul Saul dapat memenuhi tugas Dan tanggung jawabnya Sebagai seorang raja Saul dipimpin oleh roh kudus Sehingga ia dapat berkarya Dengan begitu baik Menjadi seorang raja Dan harus kita perhatikan Samuel juga menyadari Bahwa jabatan yang ia miliki Adalah berasal dari Allah Dan ketika Saul dipilih Untuk menggantikannya Samuel tidak berberat hati Ia menyambut dengan hangat Dan ketika ia mengurapi Saul Itulah bentuk dukungan Samuel Kepada Saul Ia tidak gila terhadap jabatannya Namun ia memahami bahwa tugas dan tanggung jawabnya Itulah sesuatu kepercayaan yang diberikan Tuhan Kepadanya Dan ketika Tuhan sudah memberikan Saul Untuk menggantikan Samuel Samuel tidak berberat hati Ya saudara Hal inilah yang harus menjadi bagian dari kita Untuk kita upayakan Kita membuat lingkungan yang baik Sehingga bisa muncul banyak pemimpin-pemimpin yang bagus Yang memiliki jiwa kemimpinan yang baik Tentu hal ini tidak akan merugikan kita Saat ini ketika kita memberikan diri Untuk membuat lingkungan yang baik Sehingga setiap orang memiliki kemampuan Untuk menjadi seorang pemimpin Ini akan membuat kita nyaman di kemudian hari Karena kita akan merasakan dipimpin oleh orang-orang tersebut Dan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita Kita harus mampu menjadi teladan Kita juga harus mendukungnya Dengan segala apa yang kita miliki Sehingga setiap pengalaman dan perjumpaan itu Boleh menguatkan satu dengan yang lainnya Sehingga di dalam kehidupan kita Keadilan, kesejahteraan Dan kebenaran bisa dinyatakan Tentu hal ini tidak bisa dilakukan secara Instan Memerlukan sebuah proses yang panjang Tapi marilah kita menikmati Setiap proses yang ada Biarlah Tuhan melalui roh kudus Membentuk setiap kehidupan kita Mari kita berdoa bersama-sama Ya Tuhan Kami sadar Bahwa kami tidak bisa berjalan Tanpa tuntunan kasihmu Untuk itu Kami percaya Bahwa roh kudus Mengurapi setiap hidup kami Sehingga kami bisa berperan Bagi orang lain Kami juga bisa menghadirkan kehidupan Yang adil Yang mensejahterakan Dan Menyatakan kebenaran firmanmu Untuk itu Tuhan Pakailah kami Untuk kami bisa menjadi berkat Bagi orang lain di sekitar kami Ajarlah kami untuk menjadi pelaku firmanmu Bukan hanya orang yang mampu memahami dengan baik Namun menjadi pelaku firmanmu yang nyata Untuk itu Tuhan Kami memohon berkat Dan karuniamu Di dalam namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Ya Saudara Tetap semangat menjalani kehidupan ya Jangan berpatah semangat Karena pandemi yang belum usai Tapi marilah kita melihat Bahwa ada harapan di tengah pandemi Dengan tetap melakukan 3M Sebagai upaya yang bisa kita lakukan Tetap mencuci tangan Dimanapun Saudara berada Tetap bisa menggunakan masker Nah seperti ini ya Dan selalu menjaga jarak Dimanapun Saudara berada Kita masih berada di dalam PSBB Dan marilah kita melakukan yang terbaik Semampu kita Sehingga pandemi ini bisa berakhir Tetap semangat Tetap berpengharapan Tuhan Yesus memberkati Saudara Dimanapun Saudara berada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.